Sebuah desa kecil yang terletak di atas awan, dengan rumah-rumah berwarna cerah dan jalan-jalan kecil yang dilintasi oleh penduduk desa yang ramah. Tokoh utama, seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun bernama Ali, duduk di tepi sebuah tebing, memandang indahnya pemandangan langit biru yang terbentang di hadapannya. Ali bertemu dengan karakter lain, seorang peramal tua dengan janggut putih panjang dan jubah berwarna biru muda, di pasar desa yang sibuk. Ali dan peramal tua itu memulai petualangan mereka. Naik balon udara berwarna-warni yang ditenun dengan bunga-bunga besar. Mereka terbang di atas awan-awan yang lembut. Di dalam hutan awan yang misterius, mereka menemukan makhluk-makhluk kecil bercahaya, seperti peri-peri kecil yang bermain-main di antara bunga-bunga kristal. Saat matahari terbenam, Ali dan peramal tua itu tiba di istana megah yang terbuat dari awan-awan yang berkilauan di bawah sinar senja. Mereka diterima oleh ratu awan yang baik hati, yang memberi mereka petunjuk untuk menemukan harta karun legendaris di dalam negeri awan. Ali dan peramal tua itu menjelajahi gua-gua dan lembah-lembah dalam pencarian mereka, menghadapi berbagai rintangan dan memecahkan teka-teki kuno. Akhirnya mereka menemukan harta karun itu, sebuah bola kristal bercahaya yang dapat membuat keinginan terdalam menjadi kenyataan. Ali dan peramal tua itu kembali ke desa mereka dengan balon udara sambil membawa bola kristal tersebut. Mereka diterima dengan meriah oleh penduduk desa yang gembira. Di akhir cerita, Ali duduk kembali di tepi tebing, memandang langit biru yang luas, sambil tersenyum lebar. Dan begitulah petualangan besar Ali di negeri awan berakhir. Dia belajar bahwa petualangan sejati tidak hanya tentang menemukan harta, tetapi juga tentang menghargai keajaiban di sekitar kita.